Intro Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Alimutan Hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk melihat kolam salah satu klien, sebut saja Pak B Sekalian kita mau maintain air terjun dan filternya Nah, ini di depan gazebo ada kolam ukuran 3,5 meter x 6 meter, desainnya formal kota Sekarang kita menuju filter, dek kayu di bawah ini adalah dek kayu ulin Nah, itu ada teman yang sedang mengecek keadaan filter dan sudah dalam keadaan bersih, jadi tidak perlu dibersihkan lagi Relief di tembok belakang kolam ini menggunakan batu candi dan pahatan dari Bandung Bangunan ini sebagian dilapisi menggunakan kayu Gazebo ini dilapisi ukiran kayu Aku ada cerita dikit nih, jadi Pak B ini emang punya banyak properti yang desainnya kurang lebih sama kayak gini semua Ada gaya hijauannya, ada relief candinya, dan gaya klasik pun ada Jadi semuanya diborong ya sama Pak B ini Sekarang kita mendekat untuk melihat kondisi kolamnya Oh iya, aku punya video singkat waktu hari nindahin ikan-ikan koi ini Sebenernya ikan koi-nya nggak kelihatan sih, itu ikan koi-nya masih di dalam plastik Bisa dilihat ya, ini kolamnya terlihat sampai bawah karena bening banget Ini air terjunnya dalam kondisi mati Itu ada air terjun dengan tiga kepala singa yang dipahat oleh Mas Atec dari Jogja Jangan lupa di follow ya Instagramnya, at pematung underscore Indonesia Ini nih detail dari relief yang ada di atas kolamnya Daripada temboknya kosong, bisa juga dibikin kayak candi gini biar serasa liburan kecandi terus deh Nah, itu ada Mas Yono yang sedang memaintain air terjunnya Karena mungkin ada sedikit lumut yang harus dibersihkan Air terjun ini jarang dinyalakan Dinyalakannya pada saat-saat tertentu saja Ikan koi di sini totalnya kurang lebih 80 ekor Agar terlihat lebih natural, di dasar kolam ini ditaruh batu green jasper Untuk yang tertarik dengan batu-batuan, bisa di follow ya Instagram at batu underscore scape Aku taruh linknya di bawah ya Salah satu nilai plus membuat gazebo di pinggir kolam adalah Kita bisa duduk-duduk waktu pagi atau sore untuk ngeteh, untuk ngopi Dan bisa sambil ngeliatin atau ngasih makan ke ikan-ikan juga Apalagi nanti habis PSBB Kalau ada cara kumpul-kumpul bareng temen atau keluarga Pasti seru banget duduk-duduk di pinggir kolam gini Ini air terjunnya belum terlalu merata alirannya Mungkin karena ada sedikit lumut Segitu aja video Alimten kali ini Terima kasih semuanya yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video Alimten selanjutnya Sampai jumpa di video Alimten selanjutnya Sampai jumpa di video Alimten selanjutnya